Halo selamat pagi ketemu lagi dengan saya ya pecinta tanaman stroberi Gimana kabarnya sehat? Daramang, Calager, Sarae Lanjut ya Nah ini salah satu cara supaya tanaman stroberi kalian itu berbahas setiap hari ya Ini adalah salah satu jalan Salah satu cara bagaimana cara stroberi kalian nanti itu bisa berbuah setiap hari ya Ini salah satunya Yaitu dengan cara membuang daun-daun tuanya ya Kita bantu daun tuanya kita buang Jadi tidak alami tapi memang kita bantu ya Selain daun tua kemarin juga sudah saya videokan bagaimana cara membuang sulur Atau anakan stroberi atau uneg kalau bahasa Sundanya Nah di video kali ini Mang Sukir akan sedikit berbagi Bagaimana caranya Membuang daun tua pada tanaman stroberi ya Nah ini salah satunya Memang ada tekniknya Mungkin kalau Tanaman kalian masih Satu, masih dua, masih Belasan polybag ya Masih bisa ditangani dengan cara Menggunting atau menggunakan kater atau menggunakan pisau Tetapi kalau jumlahnya sudah mencapai Ratusan bahkan ribuan itu tidak mungkin ya teman-teman ya Kita menggunakan pisau karena itu akan memakan waktu Nah bagaimana caranya Cara supaya tanaman kalian itu Cara membuang daun tuanya itu Waktunya dibersingkat Tetapi juga aman ya teman-teman Maksudnya aman itu Nanti tidak meninggalkan sisa potongan ya Jadi artinya aman Maksudnya aman itu Tidak Nanti kalau kita meninggalkan sisa di Bekas potongan Nanti kalau tidak Bersih ya akan meninggalkan sisa Dan akan menimbulkan jamur Nah jamur itu akan membuat Hama-hama itu akan menumpuk disitu Nah caranya ya seperti ini teman-teman ya Nah ini saya ada di ladang Bersama istri ya Seperti biasa Saya akan membagikan sedikit pengalaman kami Pengalaman saya Bagaimana cara membuang daun tua Pada tanaman stroberi ya teman-teman ya Nah ini contohnya Simple sekali ya teman-teman Tapi ada tekniknya ya Nah tekniknya itu seperti ini teman-teman Bu ini tekniknya seperti apa sih bu Pelan-pelan bu Oh Nah kalau une kan itu Rada ke atas ke samping Kalau daun tua itu seperti apa bu Arahnya kemana bu Arahnya ke samping Arahnya ke samping Oh iya Bisa ke samping bisa ke belakang Bisa ke samping bisa ke belakang Coba bu Oh ini ke belakang Ini ke belakang Coba ini ke samping Hasilnya bu Coba ibu Nah Habis Nah Coba bu Pelan bu Pelan Kesamping Kesamping Iya Kesamping itu seperti apa Oh hasilnya gimana Oke teman-teman Nanti jadi hasilnya ini Seperti ini ya Jadi dia tidak meninggalkan Sisa potongan ya Kalau kita gunting disini Nah disini nanti kan Kalau pakai gunting ini Nggak mungkin sampai ke ujung ya Paling dia sampai sini Nah nanti kalau kering Bisa meninggalkan sisa Nah takutnya nanti juga akan Meninggalkan jamur-jamur ya Teman-teman ya Yang akan membuat Tanaman stroberi Stroberi kalian Nanti menjadi busuk Ya oke Nanti kita Coba Hasilnya yang Yang dipotes Bu ini sudah dipotes semua bu Coba Ini Coba kita lihat Cara buang tanaman stroberi Pada daun tuanya ya bu Coba bu Yang ini bu Oh yang ini Oke Kita lihat ya Pelan-pelan Lihat mon teman ya Kita bersihkan dulu Ini Oh iya bu silahkan bu Sok Keseluruhan bu Sok dibuang aja bu Gimana sih cara kerjanya bu Ibu ini cara kerjanya Gimana coba Oh iya jadi cepat ya bu ya Kalau pakai gunting Gimana bu Belum pernah Oh kalau gunting Pake gunting Belum pernah Kalau pakai pisau ibu Belum Belum pernah Iya Oh cara kerjanya gini teman-teman Jadi cara membuang daunnya Daun tuanya Bisa ke samping Bisa ke samping Bisa ke belakang Ini ibu ngegarap Ini berapa Polipe karung Ini 600an 600an Kalau sehari Ibu bisa Menggarapnya Berapa karung bu Sehari 200 Bisa 200 300 sehari Oh iya teman-teman Jadi sehari itu Sehari itu Maksudnya dari pagi sampai siang Atau pagi sampai sore bu Pagi sampai jam 3 Oh dari pagi sampai jam 3 Bisa menyelesaikan Membuang daun tuanya Bisa Mencapai 200 sampai 300 Oke Ini jumlahnya 600an lebih ya bu Iya Bisa makan waktu Sampai semingguan ya bu Tiga hari ya Tiga hari Tiga hari empat hari ya bu Oke Baik teman-teman Simple ya Jadi kemarin sudah Dividiokan Sara buang Itu seluruhnya Sekarang saya sudah Videokan Sara buang Daun tuanya juga Nanti kalau ada saran Ada kritik Boleh di kolom komentar ya Ini yang Sudah subscribe Saya ucapkan Banyak terima kasih Mudah-mudahan Nanti kalian disana Dan sehat selalu Terus tanaman Stroberin juga Subur ya Dan bahagia Oke Apalagi Ya sekali lagi Saya ucapkan Yang sudah subscribe Terima kasih Yang belum Disubscribe dulu Ya Saya tutup video kali ini Mudah-mudahan Ada manfaatnya Dari desa Lebak Muncang Cepantan CWD ya Saya tutup video kali ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Gepartuh Ya Uyubah Ya 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 조금 sem HI BIN Ya 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 Ya